Intro Dinas Lingkungan Hidup dan Kepersihan Kota dan Pasar melaksanakan uji emisi bagi kendaraan bermotor di kawasan Sesetan dan Pasar Selatan. Kegiatan ini untuk mendukung dan mewujudkan program Langit Biru yang merupakan sasaran nasional oleh seluruh daerah di Indonesia. Karis Lingkungan Hidup dan Kepersihan Kota dan Pasar Ketutu Isada melampaikan program Langit Biru yang merupakan sasaran nasional semua daerah. Sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2016 tentang pelaksanaan tes emisi polisi udara yang rencananya digelar selama 3 hari ke depan oleh kendaraan umum maupun pribadi. Karis LHK Kota dan Pasar Ketutu Isada menargetkan 500 kendaraan mengikuti uji emisi sebagai sampel untuk mengetahui tingkat pencemaran dan mengendalikan pencemaran udara di Kota dan Pasar. Di program ini kita lakukan selama 3 hari di Kota dan Pasar yang kita akan ambil sampelnya adalah sekitar 1.500 kendaraan. Jadi selama 3 hari itu untuk mengetahui bahwasannya kondisi kendaraan emisinya kendaraan yang ada kemudian dalam rangka mengenalikan pencemaran udara yang ada di Kota dan Pasar. Jadi intinya adalah melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor. Ditambahkan, apabila pada uji emisi kendaraan bermotor ditemukan tidak layak jemuksid atau kenalpot bermasalah, FIAK telah menggandeng bengkel kerjasama atau dealer kendaraan semua merek untuk perbaikan. Kedepan jika belum melakukan perbaikan, FIAK telah bergiasama dengan dinas perhubungan dan kepolisian akan menggelar razia untuk dilakukan penindakan. Nanti saksinya adalah kita adakan razia bahwa kenalaannya tidak layak untuk jalan. Jadi tidak layak jalan itu sangat menentukan sekali stiker yang kita pasang. Jadi setiap kendaraan itu kita pasang stiker. Mana yang layak, mana yang tidak layak, kita pasang stikernya semuanya. Jadi untuk mengetahui kenalaan itu harus kita melakukan suatu penggunaan perbaikan. Uji emisi kendaraan bermotor di LHK Kota Limpasar yang digelar selama 3 hari melibatkan dinas perhubungan, polisi lalu lintas serta taruna perhubungan darat.